Asasi manusia itu Tentang Korban orang Ini yang terjadi Lalu apa yang kita boleh lakukan Kita minta mereka Harus belajar tinggal di rumah susu Itu juga hancur juga sebagainya Karena kena banjir 1,6 meter Kena mulai banjir Kita tawarkan mereka ke Matunda Buat itu pindah Karena ini ketutup Apa yang saya lakukan Saya selalu bobok Terima di Pantai Mutiara Di Lapa Anggaru Sport Club Hampir 2000 orang Ini cerita Januari nih Jadi saya mau bilang kita gak sosialisasi di Januari Ini cerita Januari nih Ini sampai disini Lalu kena banjir juga mulai masuk Tenggelam juga Pantai Mutiara nih Nah saya tidak mungkin membiarkan mereka Tenggelam keluar gak bisa Di Lapa Masa Sport Club Lalu kita pinjam kapal-kapal dari Disrum Dan masuk kapal-kapal Pantai Mutiara ini Untuk mengungsikan mereka ke sekolah Permai Jadi pinjakan ke Permai Tapi Permai kan mau uji coba ujian Nasional waktu itu Lalu kita pindah kemana Kekanulurnya gak cukup Nah ini dapatlah kometa Itu tempat futsal Di Fluid Jadi pindah ke sana Nah waktu di sana saya bilang WC semua gak cukup Mau gak kalian Coba di Marunda Satu keluarga setuju Yang lebih baik gitu Kau gak cocok Pulang saja gak apa-apa Tapi yang terjadi apa? Waktu pendaftaran saja Ya sekelompok orang mengancam kami Tidak boleh mendaftar Di Kometa Lalu saya pun tidak pergi Saya sudah gak urus Ya saya bilang kamu gak kasihan Alhamdulillah saya balik lagi Lalu beberapa orang bisik-bisik Pak, siapin pes tiang-piang aja pak Gak usah daftar pak Kami main naik aja pak Daftarnya di Marunda saja Saya sempat jadi kacauan di Marunda Yang penuh segala macam orang datang Gak dilayanin Nah saya turun ke sana Hampir tiap minggu saya datang Sedua kali ke Marunda Tinggallah beberapa di sana Nah jadi Ini ternyata Sebenarnya kami selidiki Ini ada dasarnya sebetulnya Kenapa mereka seperti itu Misalnya kamu tahu ya Ini ada nama-nama Unit ini tiga unit Dua unit Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Delapan unit Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima Dia rata-rata itu Ini dimiliki Satu orang belasan unit Nah ini yang membuat Rupa yang menolak ini adalah Orang-orang pemilik rahan Karena dia nyewakan ke orang lain Sedangkan yang nyewa Ditawarin rumah susun mau gak? Mau Karena rumah susun lebih murah Nyewanya hanya 150 68 ribu sebulan Tinggal beli air lagi Airnya 5.500 per kubing Nah Kenapa mereka tidak mau? Ini adalah tuan-tuan tanah di sini Ini rumah permanen Tiga terimpat Disewakan banyak orang Ini adalah kontrak sewa Ini sewa, sewa, sewa Sewa Lebih baik yang sewa Ini emat-emat sendiri Dia jual Ini list Yang dari sisi kiri Yang kita dapat Ini semua sewa Semua sewa Jadi Semua disewakan Penerikian siapa? Ini nama semua sama nih Ini semua tak sama nih Rata-rata 6, 7, 12 Ini sewa Nah lalu Waktu kami pindahkan mereka Kenapa rumah susun lebih sedikit? Yang kita bongkan Misalnya 622 unit di sisi sini Kenapa yang masuk rumah susun Yang ada 229 Rusun cengkareng Segala macam Karena ada juga yang pulang kampung Ada yang nunggu rusun Ada yang pulang kampung Lalu kenapa nggak cukup? Kita tidak mungkin kan Memberikan rumah susun Kepada orang yang punya nama 10 tadi Rumah susun ini saya sudah banyak tidak kasih Kalau yang dia sewa PKT-PDKI Kami kasih dia tinggal di rumah susun Tapi si pemilik ini tidak puas kan? Dia boleh takut kalau dia mau dibongkar Orang nggak mau sewa lagi Itu yang berribut Nah sekarang mana yang ribut sekarang? Sekarang yang ribut ini Teddy Pengusaha Pernah datang ke rumah saya sama om saya Sabtu pagi Saya sudah marah-marah ini Saya nanya nama Teddy apa? Ini taruh alat berat 2 hektare lebih Sewa sama Jakpro Sudah selesai masalahnya Lapor polisi pun dia berasal Dia back-in dicuai-kin Dia bikin bangunan begitu besar di sini Tanpa IMB segala macam Ini si Teddy Nah ini yang Di sini dia Back-in orang seperti di sini Yang ribut teman TV Tiba di sini nih Coba lihat di TV komentar-komentar Yang di Metro itu Kenapa orang miskin tuh gayanya Ibu-ibu yang ngomong itu semua Ini tuan-tuan tanah semua Lalu di belakangnya ada 2 orang lagi nih Namai Budi sama lagi satu Kayak namanya orang Sulawesi saya lupa namanya Dia kuasanya 6.000 meter di sini Dibuat toko sewa sewa yang lain Jadi dia udah hitung 6.000 meter di fluid kalau jadi tanah Sekarang pasaran itu 20 juta di sini Jadi dia mau dapat 120 miliar dari tanah negara Ini yang di belakang orang miskin Ini yang di belakang ham 6.000 kalau kali 20 juta itu Berapa? 120 miliar Ini yang sewa-sewa ini semua nih Coba lihat pagi-pagi di sini Yang keluar saya tidak pagi keluar di sini Saya tinggal di sini kan Itu berpikep-pikep mobil itu Kuli-kuli bangunan itu ya sewa di sini semua Waktu saya kerjakan rumah di sini Tempat tinggalnya gua sewa di sini Ini disewakan semua Ini udah bukti semua disewakan semua Kita punya data Siapa bilang kita tidak tahu Kita udah tahu intel kita semua dengan baik Jadi begitu Februari kita sadar Bahwa ini kalau rombok Kita lihat di sini Enggak dirawat apapun Kalau di luar negeri Ini laut Ini waduk Ini laut Ini kalau lagi pasang 2.8 meter Kalau ini temboknya robo Kita mau sipain semua sepanjang ini Mau sipain semua Kalau di robo Meninggal Apa komentar orang Saya ada Pak Bu Benut dan saya Karena mengatakan kami membiarkan orang mati ya Ini melanggar HAM Jadi ketika kita mau pindah Dan mereka ke tempat lebih baik Bagaimana dianggap melanggar HAM Sudah Sudah selamat menikmati